Moms, masalah pada tumbuh kembang anak saat ini adalah disebabkan dengan kurangnya hormon pertumbuhan atau GH yang menyebabkan anak bertumbuh lebih pendek dibanding seusianya. Biasanya, kondisi ini dikenal dengan nama medis growth hormone. Biasanya, salah satu cara yang dapat mengatasi kondisi ini adalah dengan melakukan terapi growth hormone. Seperti apa terapi growth hormone tersebut? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Growth hormone merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari di mana memiliki fungsi memacu pertumbuhan pada anak-anak dan remaja. Hormon pertumbuhan diekstraksi dari kelenjar pituitari manusia tapi hormon pertumbuhan sekarang diproduksi oleh teknologi DNA rekombinan dan diresepkan untuk berbagai alasan. Terapi ini dilakukan setelah pasien dan keluarga melakukan beberapa pemeriksaan dan konsultasi dengan tim dokter anak. Misalnya, pemeriksaan bone age dengan menggunakan X-ray pada struktur tulang untuk melihat struktur lempeng pertumbuhan tulang. Biasanya, terapi hormon pertumbuhan mengacu pada penggunaan hormon pertumbuhan atau GH sebagai obat yang harus diresepkan. Yang perlu diperhatikan adalah untuk melakukan terapi ini tidak ada batasan usia untuk melakukan terapi tersebut. Namun, semakin cepat dan lempeng pertumbuhannya masih terbuka semakin dapat menunjukkan hasil yang baik pada terapi ini. Terima kasih telah menonton!